Dan ikon yang terbesar di dunia ini bukanlah Ka'bah Untuk ingat kepada Allah, bukanlah masjid Untuk ingat kepada Allah, bukanlah Al-Quran Untuk ingat kepada Allah, tapi ikon yang terbesar Untuk ingat kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad Jadi semua yang terkait dengan Nabi Muhammad disintai oleh Allah Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad akan mengingatkan Dan mantik kebaikan yang Allah akan turunkan kepada kita Nah gitu Sehingga sholawat dibaca Untuk apa? Supaya kita dekat kepada ikon tersebut Tujuannya seperti itu Gak ada yang lain Nah jadi ini penting sekali untuk kita Tahu rahasianya Sehingga kenapa kemudian Dengan kebaikan sunnah itu Kita mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa Inilah rahasianya Karena aikan rahmat Allah di dunia ini yang terbesar Adalah sosok Nabi kita Muhammad Sehingga siapapun Yang dekat dengan sosok Nabi SAW Maka semuanya akan dimudahkan Keamanan yang paling banyak tercurahkan untuk dia Kebaikan yang paling banyak Allah turunkan untuk dia Terima kasih telah menonton!